Hai Oke kali ini kita akan ngebahas tentang memanfaatkan Google my business banyak orang ketika belajar SEO itu yang ada di kepalanya itu belajar bikin website belajar semua hal seputar SEO belajar bikin konten belajar bikin backlink anchor text kemudian mengatur server kecepatan server menggunakan template yang user-friendly dan seterusnya banyak orang orang yang lalai sama Google my business di Google my business ini ada beberapa manfaatnya ya di antaranya pertama ketika produk kita itu adalah produk yang banyak orang pengen tahu ini lokasi ada di mana kita bisa memanfaatkan Google my business jadi memudahkan orang untuk menemukan Hai bisnis kita dia ada di mana lokasinya dimana kemudian berapa lama untuk menjangkau tempat hal tersebut tapi nanti disitu kan juga bisa menampilkan profil ya profil bisnis kita ada nomor kontak ada foto produknya mungkin atau foto lokasinya dan seterusnya yang kedua manfaatnya itu dia juga bisa sekaligus jadi reputasi karena review yang diberikan di Google my business itu kan review yang yang otentik ya yang natural jadi enggak dibuat-buat walaupun sebetulnya bisa aja juga diminta untuk bikin review sama orang tapi disitu sebenarnya ada ada satu algoritma yang nanti tapi saya nggak akan jelaskan lah intinya untuk memanipulasi data di Google my review itu agak susah sebetulnya nah yang ketiga kalau misalkan produk kita adalah produk yang dia itu berupa layanan ya pelayanan publik maka sebetulnya cocok banget untuk dibikinkan Google my business jadi bukan cuma bikin website aja tapi kita juga harus bisa memaksimalkan unsur-unsur lain dan ini bisa dibilang Google my business itu gampang mudah banget mudah banget sayang kalau nggak dimanfaatkan jadi yang dimaksud dengan layanan publik itu bisa tenaga kesehatan ya dokter ada dokter gigi ada dokter mata dokter hewan kemudian nanti ada macam-macam yang lain kita langsung contoh aja deh jadi sekarang itu udah banyak ya keyword-keyword yang ketika diketik di Google yang dimunculkan sama Google itu bukan website lagi tapi langsung list tempat yang berkaitan dengan keyword tersebut nih misalnya disini ada keywordnya dokter gigi Madiun itu bukan lagi website ninta yang ditampilin sama Google ya disini udah ada beberapa praktek dokter di wilayah Madiun gitu ada jalan Auri jalan Selamat Riadi jalan Tamrin dan seterusnya emak malah Google udah ngasih ini tampilkan tempat-tempat yang lain disini kita bisa tinggal pilih aja yang reviewnya itu 4 setengah ke atas ya misalkan ada yang tiga setengah ini misalnya tiga ini ya ya kita tentuin sendiri mau situ apa enggak sebagai customer ya ada juga misalkan keyword dokter hewan dimana gitu ya ini saya contoh aja di Malang sama kayak begini munculnya ada juga bakso enak munculnya kayak gini bakso enak di Solo ini tinggal diganti seluruh Indonesia kemungkinan besar munculnya akan list eh Google my business ini ya misalnya di mana di Banyuwangi Hai nah sama tinggal diganti kota-kotanya jadi Google itu udah bisa mengenali keyboard semacam ini sesuatu diikuti kata-kata tertentu enak kemudian recommended terus apa lagi laris gitu ya kayak gitu ini juga sama nih toko oleh-oleh umroh Bandung nah yang muncul kayak begini udah ada nomor telepon lokasi sama reviewnya begitu diklik juga nanti ada tak apa jam buka sama tutupnya juga begitu diklik langsung muncul lokasi ininya kita butuh waktu berapa menit untuk sampai ke sana periksa mata tuh bayangin ya keywordnya aja begini nih periksa mata periksa ini buat orang yang udah ngerti SEO ngeh nih wah begini sekarang Google gitu nah ini sayang banget kalau tidak memanfaatkan Google my business misalnya contoh yang salah satu halaman bisnis di Google yang saya kelola saya bagian dari pengelola itu ya pesan tren sintesa jadi kalau orang cari pesan tren pesan tren sintesa Hai itu kemungkinan besar di sebelah kanannya itu akan muncul profil dari Google coba nanti teman-teman ya pemirsa penonton bisa cek keyword pesan tren sintesa kemudian dilihat di sebelah kanannya itu muncul atau enggak mungkin sebagian muncul ya lokasinya dekat dengan pesan tren sintesa di sekitar Magetan bisa dari Ngawi Solo Arang Anyar Madiun Pacitan mungkin juga Nganjo atau Bojonegoro itu mungkin muncul tapi mungkin yang jauh-jauh saya nggak tahu kalau mungkin areanya masih sekitar Magetan atau Jawa Timur mungkin masih muncul Nah itu adalah algoritma yang diterapkan sama Googlenya nah kira-kira itu ya sedikit penjelasan dari saya tentang Google my business jadi mulai sekarang ya kalian bisa mulai mengulik-mulik ya nih Google my business tuh apa gimana caranya dan seterusnya demikian semoga bermanfaat sampai jumpa di video yang lainnya ya